Intro Tercemarnya sungai Cilengsi Bogor dan sungai Cilamaya di Purwakarta hingga Kerawang membuat pemerintah Provinsi Jabar akan mulai melakukan aksi penanganan. Menurut Pejabat Sekda Jabar Daud Ahmad, awalnya akan dibuat nota kesepahaman antara pemerintah Kabupaten Kota, Kodam, Polda, Kejati, Kementerian LHK, dan PUPR untuk menangani das atau daerah aliran sungai Cilengsi dan Cilamaya. Setelah itu akan dibuat Satgas untuk menangani kedua das tersebut menjadi ramah lingkungan, terutama agar airnya sesuai baku mutu yang disaratkan. Menurut Pejabat Sekda, aksi ditargetkan dimulai pada awal 2020. Nanti kita akan bersepakat bagaimana kita fokus menangani lokasi yang kedua das tadi khususnya, das Cilengsi dan Cilamaya. Nanti setelah ada kesepakatan itu, kita akan membuat sebuah Satgas. Satgas yang dengan tugas-tugas tertentu, dan antara lain tugasnya membuat roadmap. Sementara itu menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jabar, Bambang Rianto, pihaknya sedang melakukan pemetaan agar pergerakan pengawasan berikutnya lebih tepat. Secara empiris lah setidaknya gitu, kita ingin lihat pemetaan di lapangan permasalahan, sehingga kalau kita nanti bergerak itu lebih jelas arahnya gitu. Jadi kalau kemarin kita berdasarkan info-info dari kabupaten yang terkait, kita bergerak kemarin gitu. Dan kita evaluasi bahwa agar pergerakan kita itu untuk pengawasan-pergerakan berikutnya itu lebih tepat, makanya kita sekarang lagi melakukan semacam pemetaan roadback di lapangan gitu, empiris lah gitu. Hingga saat ini Polda Jabar sudah mendapati 6 kasus pencemaran lingkungan di Bogor, dan 1 kasus lainnya di Cilamaya. Terima kasih telah menonton!